Sama seperti dalam rumah tangga, rumah tangga itu kalau kita nggak bisa melewati puzzle-nya dan tidak menemukan orang yang tepat, itu neraka dunia yang di rumah tangga. Nah, tadi kan kita udah bahas hubungan antara anak dan orang tua. Sekarangnya kita improve ke pasangan atau pacar, Pak Nels. Ini kayak, ini kayaknya kayak kenapa di itu tunggu gitu kan. Nah, dan jomblo. Saya sendiri jomblo lah ibu. Nah, gimana sudut pandang ibu tentang orang yang menjalani toxic relationship? Gimana gunanya? Tempat, as, dan mantap ya. Oke, mantap sekali. Ibu final look-up banget. Kenapa ya? Aku mau orang yang begitu. Iya, benar sekali. Emang ibu Pina paling oke. Eh, aku terlalu berharga untuk diperlakukan. Oh! Tidak dong. Ya ampun. Joknya mantep banget. Iya, gitu loh. Karena, satu ya. Apa sih yang namanya hubungan itu yang seperti apa? Gitu loh. Yang namanya pasangan itu apa sih? Gitu kan? Iya, benar juga. Karena kamu harapkan dari itu. Gitu loh. Iya, benar. Tidak ada dampak yang positif untuk kita sendiri. Iya. Dan keartian, gini ya. Banyak orang yang menderita karena pasangan. Gitu loh. Benar, benar. Sama seperti dalam rumah tangga. Rumah tangga itu, kalau kita tidak bisa melewati pasalnya dan tidak menemukan orang yang tepat. Itu neraka dunia itu yang di rumah tangga. Gitu loh. Tapi kalau kamu menemukan pasangan yang tepat, surga dunia adalah rumah tangga. Gitu loh. Aku suka segini. Aku suka segini. Itu pengalaman saya. Ya ampun. 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 Dan suami saya sekarang bestie saya. Ya ampun. Ya ampun. Ya ampun. Keren banget pembina 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 pembina. Sebenarnya tadi sebelum ke sini. Sukses ya, Yangci. Ya ampun. Ya ampun. Ya ampun. Ya ampun. Ya ampun. So sweet sekali ya. So sweet banget ibu ya ampun. Ini jomblo nih. Ketepi. Ketepi. Kemana ya. Ya ampun. Bestie sekarang ya ampun. Ya ampun. Kalau saya jomblo mungkin mau pergi. Yaudah pergi aja loh. Ya ampun. Setelah ada dibilang, kamu harus selesai dulu deh sama dirimu iya itu yang paling penting kak karena kalo belum selesai sama diri kayak tadi banyak kan pelaku tadi tau ya kekerasan dalam pacar aja ada pelaku-pelaku ada pelaku-pelaku nih ada korban-korban nih jadi banyak yang gak bisa terlepas dari hubungan toksik itu karena dia sendiri tuh lemah terhadap dirinya jadi kita harus selesai sama diri kita nantinya kita bisa respect sama diri kita kita lebih pede kita bisa untuk menjadi orang yang lebih sehat iya bener dan kalo misalnya salah satunya dalam pacaran itu apa sih istilahnya yang terlalu over ini apa sih possessive possessive eh segala macet dulu possessive gak boleh kemana ayo ayo gak boleh kemana-mana iya dan itu mengembangkan keadaan di manusia bener sekali dan itu tentu kekerasan sedangkan orang menganggap itu cinta salah tentang konsep itu kalo memang dia cinta ini bahkan suami istri ya iya bener-bener mendukung dalam hal positif setelah itu bisa mengembangkan dirimu kita percaya ya saya kan dukung gitu loh jadi itulah gunanya possessive memberikan support positive kan ya bener-bener kalau misalnya sudah suami istri ya memang butuh izin iya bener-bener komunikasi yang baik ya istri perlu izin sama suami kalo gak dosa loh dosa banget loh gitu tapi suami yang baik dia akan mampu untuk memberikan kesempatan untuk istrinya mereka enggak gitu loh maju dan mereka enggak ada masalah gitu sih oke jadi apa alasan utama ini untuk saya pribadi bro alasan utama saya sendiri itu memang belum mau untuk pacaran di usia saya ini usia saya kan sudah menginjak 23 gitu masih kepala dua iya jadi itu alasan saya memang belum selesai dengan diri saya sendiri iya memang belum selesai jadi saya memang tidak mau memasukkan orang lain nih ke dalam kehidupan saya nanti takutnya nanti itu berdampak pada mereka sendiri iya jadi saya masih belum tidak mau gitu kan ya dan juga sebisa saya di usia sekarang itu lebih banyak menggali kenawas atau pengetahuan saya terhadap hal-hal yang belum saya ketahui iya jadi jumlah yang berkualitas bener sekali have value berkualitas banget oke cacara selanjutnya Kak Anies ini kan sebagai korban relationship eh toxic relationship iya enggak ya bener tapi itu dulu karena dulu tuh pernah jadi korban jadi sampai sekarang tuh Kak Anies tuh gak pacaran Bu normal gak sih Bu sebenernya gak pacaran iya normal lah normal dong gak ada kewajiban untuk pacaran dan apa indikasinya normal dan gak normal harus pacaran itu enggak tapi masih suka laki-laki mati dong ibu dia masih normal masih normal lah masih normal lah ya enggak gitu ya jadi teman-teman adik-adik semua di sini kamu perlu selectin jadi orang gitu loh perlu apa namanya untuk menyelesis kamu akan berhubungan dengan siapa gitu jadi itu yang masih kategori wajar kecuali yang jadi trauma trauma sama laki-laki akhirnya pikirannya jadi gak beres kecewa sama laki-laki ngomongnya semua laki-laki sama aja sama perempuan sama aja padahal di muka bumi ini ada berapa juta laki-laki dan perempuan iya bener sekali nah gitu mungkin kamu aja belum ketemu orang yang tua bener sekali belum ketemu orang yang tepat karena kalau kita dengan tidak pacaran kita sangat banyak untuk mevaluasi diri dan juga kita juga bisa mengeksplorasi apa saja yang ada di dunia ini gitu kan bu iya karena nanti jodoh akan menjadi cepinan diri bener sekali semakin berkualitas diri kita semakin berkualitas pula jodoh kita contoh mau diayundah bener kan ibu iya iya artis iya artis siapanya orang korea itu kan oke selanjutnya saja tadi kan udah nih orang yang gak mau pacaran sekarang gimana pandangan ibu tentang orang yang gak mau menikah oh gak mau menikah alesannya apa dulu iya bener sekali mungkin karena trauma di masa lalu mungkin ya kayak kalau trauma dia harus bereskan dirinya dulu sih gitu gaman kan gini hmm ketika kita dalam kondisi yang tidak sehat secara mental kita gak bisa berpikir dengan baik oh bener 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 ya gitu sehingga perasaan kita juga menjadi negatif perilaku kita juga menjadi negatif kan gitu jadi kalau ada orang yang bener bener gak mau menikah tanpa alasan jelas menurut saya sih ya perlu dipikirkan lagi gitu karena kan normalnya dalam artian yang manusia itu kan ada beberapa pasangan kakti yang namanya menikah itu keputusan pribadi gitu bahkan Pak Ustadz sebenarnya ngomong sih oh gitu dari pada kamu ketemu orang yang salah mendingan gak menikah itu ada juga gitu loh karena itu tadi neraka dunia itu ada di pernikahan gitu loh iya jadi makanya di dalam agama kita hidup itu kan ada tuntunan ya agama gitu menjadi tuntunannya kita ada kriteria yang perlu kita cari gitu loh salah satu ya paham agama lah kamu mesti mau Ustadz mau apa setidaknya kita mencari imam ya kayak Cacau Anis mau cari sorry bagaimana menjadi imammu Pak Ima kamu memiliki kriteria harus gitu loh harus walaupun gak ada yang sempurna ya terlalu banyak pilih juga ya susah karena manusia juga gak ada yang memenuhi semua gitu loh jadi gitu sih bukan berarti orang yang tidak menikah juga tidak bahagia yang menikah pasti bahagia itu juga enggak bener-bener jadi mau menikah ya ada positif positif negatifnya tidak menikah ya sama gitu berarti terhadap prinsip mereka masing-masing iya ketika mereka menjalani tapi kita juga gak bisa menghakimi iya menghakimi oh mereka gak mau menikah karena alasan tertentu atau ya kita bandingin dengan yang menikah beruntung juga yang menikah lebih banyak daripada yang memutuskan atau enggak tapi dengan alasan yang memang ada gitu loh gitu gitu sih berarti kita sebagai manusia juga tidak bisa menyalahkan mereka gitu ya tentang keputusan mereka gitu oke tadi kan ibu juga sudah menceritakan kalau ibu sama suami ibu itu sudah berumah tangga kurang lebih 13 tahun iya 13 tahun sangat lama sekali gitu dan juga kan saya juga kedepannya pasti akan berumah tangga gitu ya jadi karena ibu sudah berpengalaman terlebih dahulu kira-kira ada enggak sih tips memilih pasangan yang tepat untuk saya gitu bu atau untuk mereka semua gitu bagaimana cara memilih pasangan yang tepat memilih pasangan satu dengerin ya tapi ini enggak baku ya iya bener kan sepengatuhan saya aja saya dulu pilih ya si orangnya walaupun cinta tanpa syarat kan iya bener dan kadang kita enggak tahu akan bertemu dengan orang yang mana kadang kita akan bertemu beberapa orang yang salah sebelum ketemu orang yang teman memang benar adanya iya jadi satu memang agama sih gitu loh jadi tingkat spiritualnya bagus gitu loh gitu sehingga orang kalau pahak agama menjalankan agama itu bengkoknya mudah lurus oh benar gitu loh jadi kalau dia mudah mengingatkan mudah untuk diingatkan untuk kembali gitu loh terus juga dia bisa membimbing kita terus sharing tentang agama bukan cuman apa ya apa ya religius aja tapi spiritualnya itu tau kan bedanya kalau religius itu kita jalan pang sholat tapi gak spiritual kelakuannya na'udzubillah nah gitu kan sangat di luar sana iya tapi ini yang perlu ada ya religius dan spiritual dan memang ada dilihat bahwa orang jangan pilih orang yang temperament gitu loh emosi itu penting gitu karena bagaimana kita berinteraksi itu temperament itu sangat mempengaruhi gitu loh jangan dengan orang yang kasar iya bener-bener gitu loh jangan pilih itu makanya prosesif itu bentuk kekerasan tindakan kekerasan sebenarnya cuma lebih haus mungkin kali ya bu bahasanya gak boleh ini gak boleh gitu habis itu kan ada yang sampai verbal sampai dipukul iya bener-bener bu itu udah reflect deh gitu kalian sudah mengalami yang begitu gitu secara mental ya orang-orang pemarah bukan orang-orang yang tenang dan bukan orang yang bahagia eh oh gitu jadi kalau dianya happy pasti orangnya lebih sabar iya bener kayak saya banget terus kalau saya melihat keluarganya jadi saya melihat ibunya saudaranya kita menikah bukan cuman dengan pasangan kita tapi juga dengan keluarganya sehingga saya kalau sama pertua saya kayak es banget besi banget love you untuk metuanya jadi kalau gak salah saya laporin ke emaknya emaknya yang marahin dia itu atur metua dipertahankan kali ya iya terus juga iya jangan yang mata keranjal gitu iya karena genet itu bisa menjadi kawiat loh iya bener banget ada yang memang orang hil oh gitu bu ada gitu maksudnya kata nih ada yang suingku karena hilang ada oh tapi memang bener ada ada iya ada yang memang hilang atau memang dia masih gak jelas sama dirinya gitu kan masih mencari-cari yang gak jelas gitu tapi yang dicari juga gak dapet gitu kan oke tapi memang ada yang orang itu dia sulit untuk gak begitu gitu loh walaupun ada ya secara laki-laki kan ada pengaruh hormon ada pengaruh ini sebagainya di hal-hal biologis ada tapi kalau dia terlalu seri itu bukan hilang itu doyan doyan banget ya ketagihannya ya iya doyan jadi memang dia seperti itu gitu loh terus yang paling penting adalah respect menghargai iya bener sekali karena dengan suami itu selalu ucapkan makasih bener jadi kalau dengan saya kasih kopi suami saya suami saya bilang makasih saya juga begitu gitu loh terus kalau saya ngomong suami saya lagi pegang HP dia lepas gitu pasti dia tahu oh my god kalau dulu oh enggak oh enggak itu proses ya jadi proses pernikahan begitu yang jelas carilah orang yang mau berproses dan saling belajar iya bener sekali yang keras kepala gak jelas gitu gitu kan dia dengan egonya laki-laki pasti punya ego bener tapi bisa gak dia bersikap dewasa dan bijak gitu jadi selain komunikasi pertama kali sih memang respect kita bisa gak hargai pasangan gitu gitu loh terus barulah komunikasi gitu makanya sampai sekarang walaupun kami berdua ya iya iya masih muda nih di kameraku berdua dari kami iya kan iya tapi tetep dalam bahasa romantisnya itu tetep ada ayang iya ada ya kayang, ayang atau apa itu tetep begitu gitu loh iya dan kita tiap hari ada sembuhan fisik oh emang physical touch-nya ya bu iya physical touch-nya ada mas di gitu loh agak piloto tau ya piloto iya berbengomong sebelum tidur iya bayang lah ya tiap hari ketemu tapi cerita kami gak pernah habis bahkan hal yang tidak penting itu penting hmm saya cerita tentang batu kompek saya yang patah mungkin saya cerita tentang mesin elasnya gitu saya gak paham saya juga cerita tentang mengam saya iya yang patah gitu iya penerimaan aja gitu iya bener-bener gitu iya akhirnya bener-bener asik aja dan jangan lambang kita tuh kayak temen aja bercanda kami parah pokoknya dari setiap hari pasti harus ada bercanda gitu ketawa setiap hari cerita setiap hari selamat menikmati